Intro Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Kita akan lanjutkan Masih pertanyaan yang tadi Apakah boleh seorang Muslim atau orang beriman Orang Islam membenci orang Yahudi Atau orang Siah gitu ya Pertanyaannya Pasti dengan mudah kita boleh saja Dengan catatan ini dan itu Kalau tadi dalam konteks mungkin Apa ya Keagamaan sosial politik Dalam konteks khusus Bahwa kita orang Beriman itu ada ajaran Perintah Allah yang agung tentang Al-Wala' wal-Bara' Orang beriman itu hanya boleh loyal Hanya boleh loyalitas Keberpihakan Ketaatan kepatuhan itu adalah Kepada Nabi, pada Rasul Tentunya kepada Allah Kepada Nabi dan Rasul Kepada orang-orang beriman Dan sahabat-sahabat Rasulullah Al-Wala' Dan kepada selain itu harus barak Kepada orang Orang non-Muslim Karena ini menyangkut akidah Lihatlah Jadi kenapa alasannya benci diperbolehkan Karena faktor ini Sebetulnya Jadi salah satunya ini Di Al-Quran itu sendiri Disebutkan oleh Allah SWT Selain tadi kita memang Allah kalau iman sudah ditanam Dan Allah hiasi dalam kolbu orang-orang beriman Allah pasti juga akan menjadikan Orang-orang beriman Itu dipastikan hatinya mereka akan benci dengan Kekafiran, kekufuran Dengan kefasikan Dan dengan kemaksiatan Nah berkaitan dengan ini Banyak ayat yang berkaitan Tentang bahwa kita harus berlepas diri Dengan orang-orang kafir itu Misalnya dalam surat Al-Baqarah Kata Al-Quran Dalam surat Al-Baqarah Ayat Ayat 3 Allah memaklumkan Mengumumkan Dan Rasulnya Kepada manusia pada waktu Haji Akbar Haji yang disebut dalam ini Menurut ayat itu pada tahun ke-8 Hijriah Haji pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah Haji Kemudian Haji itu ada yang mengatakan Pada Yawmul Nahar Atau Hari Arafah Ayat ini turun Bahwa Allah mencatatkan Ini bari ummin al-musyrikin Warasullah Allah dan Rasulnya berlepas diri Putus istilahnya hubungan Dengan orang-orang Orang-orang musyrik Di ayat lain orang-orang kafir Dan banyak persoalan ini Yang kemudian Kenapa kita harus membenci Terutama dalam sisi ketauhidan Dalam sisi akhida Saya kira sudah cukup jelas Jadi alasannya Soal membenci itu Boleh atau tidak Tadi Kepada yang tiga Kita tidak diperlukan Memusuhinya Bahkan membunuhnya Yaitu orang kafir yang Mu'ahad tadi Ada orang kafir yang Bukan harbi yang kedua Yaitu Kafir Zimi Saya kira sudah cukup jelas Pertanyaan pertama ini Kita akan lanjutkan Pertanyaan selanjutnya Yaitu Apakah Muslim boleh berdebat Lagi-lagi Pertanyaannya selalu Boleh apa tidak Ini ya Tapi tidak masalah Kalau persoalan Boleh itu Di Quran disebutkan Dalam rangka berda'wah Memang kalau diperlukan Harus Ini sudah Yang keterakhir kalinya Sekali lagi Saya akan jawab Kenapa diperbulikan Kenapa tidak Lihat konteksnya Kalau memang dirasa Bahwa dengan berdebat Itu akan Orang kemudian Menjadi paham Itu diperbulikan Kemudian dia akan Mendapat hidayah Bukan sebaliknya Bukan Maka terjadi Permusuhan Dan seterusnya Maka diperbulikan Dalam surat An-Akhal Awab berfirman Jadi ajaklah Mereka Kepada Jalan Tuhanmu Dengan cara yang hikmah Dengan tutur kata Yang baik Seruan-seruan yang baik Dan pada yang terakhir Jika diperlukan Berdebatlah kalian Dengan catatan Cara yang baik Nah Bagaimana kalau Tidak dengan cara yang baik Tidak perlu Perdebatan ini kan Intinya orang Beradu argumentasi Untuk menyajikan Alasan Dalil Apa yang Menjadi argumentasi Bahwa sesuatu yang disampaikan Ini adalah Benar Dalam konteks Di jalan Allah Kalau bukan urusan itu Tidak perlu Capek-capek berdebat Karena akan Buang waktu Akan menimbulkan Permusuhan Akan Menjadikan Hati keras Keras hati Yang pasti Akan ada Jarak akhirnya Karena faktor Ingin membalas Ketika Kalah berdebat Misalnya Jadi tujuan berdebat Mencari kebenaran Bukan menang Atau kalah Hari ini Orang berdebat Mohon maaf Termasuk dalam konteks politik Dalam konteks Maka yang disajikan Adalah dalil-dalil Argumentasi-argumentasi Baik yang bersama dari Al-Quran Atau dalil-dalil umum Yang sesuai akal logika Dan hati nurani Ini harus dipahami Rasulullah pernah mengatakan Betapa pentingnya Untuk juga menghindari Tidak perlu Berdebat ini Abuudur Rijal Jadi Sesuatu yang Sangat dibenci Kepada laki-laki Ilallahi Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Adul Hasim Orang yang Keras Perdebatannya Yaitu Paling keras Debatnya Gak mau kalah Walaupun Mohon maaf So argumentasinya Gak masuk akal Argumentasinya Ngaco Yang penting Bela kelompok ini Kelompok itu Tanpa alasan yang jelas Saya kira ini Yang harus menjadi Renungan kita semua Dulu para ulama-ulama salab Seperti Imam Safi'i Misalnya Juga Sangat menghindari Perdebatan-perdebatan Atau debat-debat Yang Yang tidak membawa Mudarat itu Bagi Imam Safi'i Kalau bukan karena Agama Karena kebaikan Dia tidak akan berdebat Kata Imam Safi'i Mana dorutu ahadan Illa Ala nasihah Kata beliau Tidaklah aku Akan Mengikuti suatu Perdebatan Kecuali dalam rangka Beliau Memberi nasihat Memberi nasihat ke agaman Kalau bukan urusan ini Bukan urusan menuju Kebaikan agama ini Beliau akan Hindari betul itu Pesan terakhir juga Agama ini kan nasihat Sehingga ada Dalam sebuah Hadis Ini dari Imam Bay Hakim Menyampaikan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman saja Berpesan kepada Anaknya Pesan-pesan berikut Yang akan lewat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton